kalau kenangan cerita dari mbahmu yang paling saya kenang itu begini dulu ada santri nakal saya ingin menginginkan menginginkan terus bakul banyu karena satu-satunya acara rawa ngayu saya sudah tiba-tiba nyamar jauhnya di sini ini juga jadik kadang orangnya rajil bapa dan macam-macam suatu saat tidak ada perkembangan santri nakal mulai gerbeng karena tidak direspon diceluk seperti ini saya ingin anakku tidak ya saya sholat di mujizid kharam sop awal patang pulau dino jamaah tidak sop awal tidak ya kok baru tidak rapi anakku ya semua hari pertama ya demi dapat istri hari kedua itu saya ingin ini itu nyaman tetapi nikmatnya sujud nikmatnya rukuk terus nyaman sangat nyaman itu berkebutuhan sholat di sop awal bukan karena cewek tadi barang hari ke-40 diparangin seperti ini yang mulai tidak rapi lho saya sakit hari kalau sholat patang pulau dino saya tidak rapi saya sholat jadi untuk mencari saya 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 sholat jadi orang tidak benar itu kadangnya jadi benar akhirnya dia ini yang nangis-nangis saya gelap sampai dimantuk ini ayat paling populer didamal dalil utawi dalih kaki tiang-tiang yang memaksakan khilafah memaksakan Allah khilafah mergi Allah janji tiang mu'min itu bakal menjadi khilafah ini berguna bumi katas tiang-tiang rin menguasai bumi kalau terang maknanya khilafah khilafah ini maknanya itu kepemimpinan jadi kalau kata kholafah yakhlufuh ini maknanya mengganti pengganti A diganti B B diganti C ini itu jenis Allah khilafah yang jelas hampir semua ulama ini sepakat janji Allah ini orang kudus ini janji Allah orang kudus jadi kesusunya kira usah kudus sama ini terus ini kalau ngaji model kiai kuno ini nganggup dalil surah kemurung sung nganggup dalil kanjing nabi rin sallallahu alaihi wa sallam ini rin zaman sugeng ini kalau hanya ngomong yang berdasar hadis nabi zaman sugeng pas perang kondak perang paling berat perang parit jadi di hari ini perang ahzab dalam bahasa quran disebut perang ahzab ahzab ini jama'i khizbun khizbun ini koalisi koalisi mergora wajar wang nasroni koalisi wang yahudi koalisi wang musyrik mekah merangi kanjing nabi terus hilang-hilangnya yahudu khaybar ambik nasoro nazron ambik musyriku mekah ini tiga kekuatan besar bersepakat merangi kanjing nabi padahal biasa ini yang yahudi yang menilai satir nasoro ala sa'i wang nasoro yang keyakinan nilai satir yahudu ala sa'i ini tapi karena mereka berkepentingan melawan kanjing nabi berkoalisi disebut perang ahzab tidak tidak berkepentingan berkepentingan istilahnya perang berkepentingan hasil akhirnya kanjing nabi musyriku dengan sohabat tidak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi ahzab terus salman al-farisi usul berkepentingan 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 semacam parit besar yang ukurannya kuda terbaik pun tidak bisa menculot zaman itu yang terjadi karena pesawat tempur ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot itu berkepentingan nah terus ketika berkepentingan parit ketika itu orang islam yang terdata ini jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000 yang ikut perang sekitar 3.000 nah itu ketika ini terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa terus ada sohabat matur rasulullah ya rasulullah itu ada batu yang tidak bisa dibongkar padahal kedalaman kontak bergantung batu itu bisa dipecahkan nah terus kanjir nabi ini medun dari yang sulatasar dipecahkan sulatasar kotak masal jadi nabi itu tidak sulatasar medun nyileh kapak yang dipegang sohabat itu tidak detail kalau tidak detail nanti salah paham nyileh kapak nabi tidak bawa kapak sendiri minta kapak salah satu sohabat di kapak gancur sehingga pemecah batu ini badun orang menyebabkan dinamit tidak dinamit badun nah ketika dipecah nabi itu keluar sinar yang menyebabkan nabi 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 menyebabkan cek lataf tahun nakkoy shor hatta lah koy shor ba'dah wal lataf tahun narum hatta laruma ba'dah wah pas aku mecah sinar itu sam sam ini Palestina Libanon termasuk sam sedang orang munafek malah huyu-huyung yang disitu banyak orang munafek pikirannya Muhammad mangan keanggilan ambisi ngalah romawi zaman sam di bawah cengkraman romawi bahasa kitab kuno romawi tritorial romawi yang ada di sam sam otoritas romawi romawi fatikan tapi yang dimasuk romawi kayak Palestina ini nampok Israel ini yang bongsa ini kalau Israel tidak ingin Palestina kalau Palestina ingin Israel itu nabi sampai bercerita bukti rakyat susu itu penting wal hasil nabi nabi kunjung terbuka jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudusa itu zaman nabi nabi as dokul koilin nabi setelah kapudut itu tidak ada sam dibuka masih normal normal saja tetap Islam hanya hidup di kawasan putih medina tapi nabi sempat guyon nabi senang guyon surokoh ben sam mengerti tidak kesusun intinya nabi kapudut itu sam belum dibuka belum futuhat dengan bahasa kita sam belum futuhat fathu mekkah tapi nabi sempat guyon surokoh surokoh orang ronde enak elak nabi tiga kali gak sidang terus ambles nabi surokoh seneng sempat nganggu mahkotane raja romawi surokoh ya iman tapi rapati percaya tapi ya iman gak seneng mawan nabi iya lucu sempat nganggu mahkotane romawi lucu di depan sokabot banyak yang dengar khadis itu mutawatir ya gak tanda nabi walhasil walak walik zaman era sehidina umar sam niku ditalono umar rodiyawahu anhu rojo romawi ini panglima perangi kepelayu pas kepelayu ini mahkotane uceblok itu itu artinya orang nabi yang asodikul mas dekwai pas janji gak menangi kejadian menangi era umar padahal umar di khalifah rolas tahun abubakar patang tahun anggap rolas di lapa papat 16 tahun ini orang ngodro khilafah kudu jadi orang islam kudu menang seneng ini bong samun ini apa ini bing wayah ini bing suga ini berhasil ini terus nabi di sisi humoris ketika mahkota Suraka nageh umar ya umar sesuai dawe nabi mahkota itu bertatah kan intan aku di depan sohabet melaku pantes itu pas di sohabat kudu cekakaan perkaraan orang kiri nganggup apa makkota orang adung kiri sampai digun kedu kudu lak gini bareng diguyu kuyu terus umar sempat kuyun coplok ya Suraka ikhlak ya Suraka coplok orang dari Suraka ini dari nabi sejata ku jadi yang kudu aku terus di depan sohabat umar kuyun ya Suraka nabi hanya dawah kuyun nganggup rakun duwe jadi aku dicopok dideol 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 aset betul mal akhirnya dicopok dideol wawah hasil dideol itu itu hebat umar itu intelijen romawi itu tidak apa panglima islam bisa tidak romawi itu nanti datang ke medina ke roh dikjaya ini panglima umar tidak bisa tidak romawi ternyata masjid dikudak irana dideol bareng sahabat aina amirul mu'minin disini rojul islam ini pertanyaannya gimana raja islam hwahan itu orang itu orang itu turun ngisor kurma jadi di istana orang itu berkele kursi terus turun itu tidak percaya itu tidak tahu orang itu bareng digugai saya tanya kesih umar raja yang ngalah di rumah orang itu tanya turun buat ilmu itu 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 roh keramat di sini itu itu walhasil akhirnya romawi itu kalah songkau palestina terus betul makdis yang saat ini dideharani mejit aqsa itu terus didamal mejit mulanya jenang kudungan telkulo mulanya dideharani mejit itu sudah sujud orang bangunan mereka nak mejit itu maknanya bangunan mejit itu zaman nabi songkau mejit aqsa itu merupoh mejit mereka mejit itu awal didesen bangunan ini terus pentingnya ideologi zaman itu ada ahli kitab jadi kabul akbar selain ngalim ngalah ideologi harus kita jaga jantung ilmu yang kadang kita cocok tapi harus kita jaga nabi riyak natekan sholat madabaitul 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 16 bulan rata-rata riwayat 16 bulan sampai 17 bulan rata saulah karena orang yang berjaya 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 selesai berjaya 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 kabul akbar itu yang yahudi yang masuk islam masyur kan al-hadith sani an kabil akbar masyur kabil akbar masyur sehingga seidina uman untuk menentukan posisi majid itu tak kok kabil akbar coro kue coro kue coro majid itu api api padahal akhir hayati nabi sholat terkenal di masjid haram khajar aswad mbak rfi kabil akbar kabil akbar pinter seidina masih diakali kabil akbar sholat maki tidak diakali mendekat hati makanya mbak jatuh mbak mbak sholat mbak mbak jatuh itu sokroh kalau kita memajid guri sokroh jadi kalau kita Islam sholat otomatis ya madaf sokroh, ya madaf ka'bah jadi setiap kali, kalau kita pulak sekali khas Yahudi ya ijak, khas islami, ijak jadi untuk loroh-loroh ini, paham ya jadi kalau kita medjid sang guri ini, sokroh kalau lalu sholati, ya madaf sokroh meskipun ya madaf Umar bisa-bisah Wailah Jangan lupa Untuk kamu jika Yahudi Pak padum aku Bermadab Sohroh Bermadab kaya Yahudi Ngamuk Umar Orang Aku bangun majid Ape mungkuri Sohroh Tenan Maksudnya majid Umar Teng majid Akson Madab Kaab Mungkuri Sohroh Jadi saat Sohroh Nasi pesak itu Dibokongi Sholat Gara-gara Umar Moh berbau-bau Yahudi Masjid Umar itu Mungkuri Sohroh Maksudnya Pas di Palestina Ya sholatnya Sohroh Perkara ini Bintau sholat Gak mungkuri Sohroh Tapi ya sholat Masjid Umar Keregani Sayyidina Umar Tapi sampai Naksudnya Masjid Akson Sholatnya mungkuri Sohroh Itu Umar Saking curiganya Nak Kabul Akbar Jika kecampuran Yahudi Yahudi Mungkumat Usul Kok ngono Terus Tidak Faham Dan sampai Anwar sejarah Iku ya Nabi Ramenang Terus 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 Cerita Yang Lui Parah Meneh Walataf Tahun Nalkostantinople Kostantaniyah Kalau dalam Bahasa Arab Iku Kila malah 800 tahun Kostantinople Turki Faham Jadi Sohroh Didawano Nabi Imam Bukhari Rauwine Tahun 800 Hijriah Dibukai Sekitar Tahun 700 800 Hijriah Nabi Mahwan Seng As-Saudhikul Masdug Dibarengi Jebril Mahwan Nabi Mahwan Iku terrealisasi Kadang 600 tahun 800 Tahun Iku Dibuka Zuryah Seidina Osman Ketika Pemerintahan Ottoman Dibuka Kostantinovel Mulanya Mejit Biru Tengahnya Turki Jadi Mejit Al-Fatih Mejit Al-Fatih Mereka Simbuka Panggeran Fatih Min Zuryah Seidina Osman Jadi Kita juga Kesusu Weng Soleh Kita kesusu Anaknya Karmen Bokarlan Mondok Jadi Kiyai Kiyai Latihan Kan Bapak Kiyai Jadi Rasa Kesusu Soleh Anaknya Kiyai Putunya Sulamat Putunya Kalibur Tapi Kisusu Tetap Perkoro Bungsa Kesusu Kecuali Kiyai Soleh Pengaruh Sekedari Tidak Bapak Tapi Singover Mesti Kepleset Berkoh Kesusu 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 Bukknya Rapit Jadi Faham Mas nanti Kalau Nanti Cerita Ada Janjin Nabi Buk Telan Bulat-bulat Kudu Saigi Kudu Saigi Gawanan Menusa Kulikol Insan Numin Ajal Menusa Senang Buktinya Kebuka Konstantin Noble Sausin 600 400 Tahun Saigi Uang Rumunik Hilafah Islam Kudu Menang Saigi Kudu Diterap Saigi Pokoknya Sekudu Saigi Saigi Urepot Ini penting Ngajib Ini Rohdata Rohdata Paham Ya Allah Janji Janjini Allah Bener Kui Bakal Nguasai Dunya Nguasai Dunya Uang Wang Kafir Sement Kesingkir Ya Saigi Mekah Zaman Nabi Kapundut Medina Aksarunas Kafir Orang Nabi Pas Kapundut Mayoritas Muslim Bawa Mayoritas Medina Kafir Wang Ditulis Sarai Bukhari Zaman Nabi Kapundut Islam Resmi 114 Ribu So Penduduk Jutaan Baru 114 Ribu Sohabat Badar Sekitar 315 Jadi Sohabat Badar Perang Badar 300 315 Sehingga Hijrah Nabi Itu 14 Ribu Kira Kira Kapundut Pas Nabi Kapundut Orang Muslim Sekitar 114 Ribu Itu Ditulis Sohabat Pakar Pakar Tareh Itu Janji Fath Husham Yang Dina Umar Fath Kostantino Per Kostantiniah Dina 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 Apa Pangiran Fatih Masjid Turki Jadi Masjid Tidak Sekian Peristiwa Digasak Sekian Peristiwa Saya Hentak Ceritanya Dinasti Umayyah Pada Akhir Kalah Kalah Dinasti Abbas Mahrofi 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 Maroko Kasablanca Dasar Anak Rojo Turun Bani Umayyah Pintar Mimpir Perantauan Seperti Negara Anda Dirojo Andalusia Kurtubah Kurtubah Andalusia Sepanyol Sepanyol Ini Akhirnya Andalusia Sepanyol Terus Sepanyol Satib Ya Kira Asap Itu Baru Ambisi Abdurrahman Dakhir Ini Gus Wahid Gus Wahid Terkenal Edan Kesemsem Kesemsem Edan Kemendiana Kondang Abdurrahman Dakhir Jadi Gus Dakhir Abdurrahman Dakhir Hasil Dati Presiden Jadi Terus Uang Dari Abdurrahman Wahid Dari Putra Pak Wahid Dari Abdurrahman Dakhir Dari Gus Wahid Kesemsem Biografi Abdurrahman Dakhir Tapi Dari Mustafa Dari Nabi Serah Berkaranya Nabi Akhir Zaman Jadi Serah Niru Niru Malah Dudi Pak Taini Berkaranya Berkaranya Nabi Hukum Tiba Taini Tapi Taini Taini Gara Jauh Saka Taini Lalu Mustafah Keberatan Tapi Sekarang Sekarang Mustafah Jadi Taini Pesan Yang Jangan Jangan Allah Mbak Rasul Itu Koyah Jangan Kesusu Surakoh Koyang Mahkota Romawi Yang Taini Era Said Nah Oh Jadi Yang Mereka Janji Allah Mesti Benar Terus Kesusu Bungsi Kesusu Srapes Tetep Kita Raksasa Kesusu Jadi Janji Allah Berikutnya Sekian Ratus Tahun Lagi Ini Raksasa Gawa Ya Mungkin Inggris Mungkin Dikalah Nyatanya Saya Kosa Amerika Ya Inggris Amerika Dulu Jajan Apa Inggris Ini Islam Inggris Buruh Khabet Saya Bos Khabet Mencester Siti Siti Suleyman Apa Fahid Ini Tukang Jongos Islam Saya Pelatih Jongos Yang Apa Islam Ini Sudah Amerika Eropa Saya Gedung Tertinggi Al-Burut Tetap Tetap Sudah Islam Selanjutnya Melarat Ya Islam Kejadian Luar Biasa Jadi Dia Jangan Hitung Kejadian Melarat Kejadian Luar Biasa Sangking Tapi Tentu Saya Memaksakan Khilafah Ini Kududeling Khilafah Raku Kududu Kesusu Ya Kepengen Tapi Raku Kudu Kesusu Kalau Ngaji Kitab Itu Rujukan Saya Sejarah Itu Ibnu Khuldun Saya Punya Kitab Ngkodima Ibnu Khuldun Kadang Kadang Pakai Ibnu Batuta Tapi Saya Lebih Senang Ibnu Khuldun Sekarang Tanggali Saja Wali Songo Itu Menurut Sejarah Itu Sekitar Tahun Sewu Patangatus Masehi Yang Wali Songo Kalau Sekarang Baru Berapa Tahun Coba Sekarang 215 Baru 400 Tahun Baru 600 600 600 tahun 600 tahun Itu Kulturalnya Itu Cepat Sekali Agama Hindu Buddha Di Kerajaan Majapahit Macem Macem Walhasil Buli Sunan Ampel Di Garwa Mojopahit Terus Di Anak Raden Fatah Di Pondok Ampel Denta Terus Ngerti Ngaji Ngalim So Ngaji Di Amanati Wali Songor Kerajaan Dembak Bintoro Terus Gawih Kerajaan Dipimpin Rojo Terus Perang Macem Tukaran Macem Macem Terus Arya Penangsang Terus Macem Macem Walhasil Barokai Perang Barokai Kasut Islam Terus Menyebar Dinti Terus Dikas Kasut Yuk Jorong Keduman Islam Mereka Jugeman Kedengung Kasut Bino Kasut Tidak Pengirahan Sengresa Itu Habis Kadung Pinter Pengirahan Tetep Pinter Kalau Sering Dikadani Bapak Jugeman Nyalah Pengirahan Pengirahan Kasab Langkah Barokai Kepelayu Islam Tuk Kasab Langkah Yusuf Barokai Kepelayu Afrika Diponegoro Kepelayu Sulawesi Barokai Kepelayu Islam Gus-gus Lima Kedutuk Tukaran Pondok Nyebar Dinti Nara Tukaran Baksa Tukaran Setan Jari Tiang Tasawub Ini Setan Paling Bingung Ngadepi Mu'min Sengalim Perkaranya Karpi Setan Bintukaran Bintuk Istamora Bareng Tukaran Bidu Nyebar Banyu Banyu Tukaran Nyebar Selawesi Tukaran Setan Diluar Dugaan Loh Malah Setan Gobrol Raka Ruan Sengalim Tukaran Nanti Dulu Reduser Itu Raiso Ngaji Nanti Ngal 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 Bagus Tukaran Terus Akhirnya Gomo Menyebar Ayo Ponduk Nanti Baru Tukaran Tapi Tukaran Bakal Dari Syariat Tapi Penting Manajemen Perluasan Tukaran Loh Loh Zaman Kula Menangi Zaman Ahmad Siddiq Zik 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 Ahmad Siddiq Ini Mbak Baid Yang Loh Ini Nanti Cerita Saya Tidak Sependapat Kalau Islam Di Jawa Dimulai Abad 7 Saya Keyakinan Saya Islam Di Indonesia Itu Mulai Konflik Segini Ali Mu'awiyah Memang Itu Nyata Ketika Ali Mu'awiyah Konflik Itu Banyak Sohabat Yang Netral Mau ke Cina Ketika Mau ke Cina Terdampar Di Selat Malaka Terus Ada Yang Ke Indonesia Sehingga Seyusuf Baros Seyusuf Baros Yang Di Sumatera Murid Seyidina Tapi Akhirnya Sholat Tidak Disolat Ke 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 Tapi Orang Tidak 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 Lola Barang Tidak Hat consommur Tidak 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 nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi kalau tidak ada lele ya tetap lemuh jadi pengirahan itu orang-orang yang mawar itu wangi tidak ditandur dan peceran tandur dan peceran itu tetap wangi serai ditandur dan peceran kalau dikawai kolak, dikawai kolak itu tetap wangi tapi tidak menurut saya itu barang kotor di manage pengirahan itu tetap pinter artinya khas itu tukaran, terus dimanaj jadi api, ngerukai setan tetap pengirahan itu buktinya peceran yang lahir oleh subur buktinya kotor tapi jadi ternak jadi apa? penyubur ya apa? buahnya, 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 buahnya makan kodok itu jijik ini pengirahan ngakali itu gampang piti makan kodok, makan daging piti jadi manusia itu dikawai malah ikat manusia itu akal-akalanya gampang pelot, dapok sapi deng makan sapi, makan telek, jijik tapi pelot dapok sapi deng pelot jadi manusia itu diputuskan diunus dia makan kotoran, bareng keting, patin, makan kotorannya manusia digoreng artinya pengirahan, pengirahan tetapi barang kotoran dimanat selesai lalu kayak khasut, khasut itu manusia menjamah di dindu tapi dimanat pengirahan jadi penyebaran Islam lalu juga gampang, protes pengirahan juga gampang tapi hukum fakih tetap jalan dia makan kotoran, khasut itu manusia peceran itu manusia menjamah ngomong saja, peceran itu tidak ada gunanya gampang jadi dia makan kotoran, tapi hanya menjamah tidak ada gunanya maka kita makan kotoran, khasut itu manusia tapi tidak ada gunanya baru kayak khasut itu orang rusir-rusiran terus ada penyebaran Islam ini Abdurrahman dahil ke Pelayu di Kasablanca baru kayaknya terdesak tapi akhirnya jadi kerajaan ini Kasablanca, jadi makhrobi makhrobi dari Mekah, Mekah, Barakisham disebut makhrib maka tidak ada seh kokulah, jadi seh apa? makhrobi maka ada daerah parang tiritis yang ada makhomesnya makhrobi yang tupan, makhrobi makhrobi seorang negara, pira-pira disebut lorah kalau di daerah marokokok, disebut makhrobi, masak, semasa aku jenengnya orang ya orang itu tukang juru kuncinya jeneng dari kokulah, disebut apa? makhrobi, pira-pira mau lorah orang pula paham, ini pentingnya ngaji terus janji ini orang itu harus benar masalahnya itu kadang ke susu orang kanjing nabi, yang asadikul masduk menghentikan Konstantinopel dibuka ini tuh, sampai kalau ke Turki, di medjidnya itu, di mimbarnya itu ada hadis sokhed di riwayat Bukhari ditulis lataf tahun Nalkostantinia itu di riwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum apa? terjadi ratusan tahun, ratusan tahun, sampai awal-awal ini zaman benar-benar nyata Turki dibuka dari Pangeran Sinten, Fatih, zaman pemerintah apa? otoman sehingga ini orang yang senangannya apa? ke susu karena apa itu ke susu, suatu saat tetap sehingga orang Indonesia 600 tahun, sehingga negara Islam orang tontonan yang mulut, orang rasulat yang kaji, sehingga Islam menangan di Indonesia saking menangani orang keliru, Islam orang keliru, Islam bingung kalau menghadapi Islam aku sering ketemu laman santunya paling bingung menghadapi Islam Indonesia darah ini fasik, mulut, tontonan ya kaji, tapi rasulat, gaya-gaya ini serah bisa diduga sehingga anda sholat terus, ikat terus, kadang dia penyakit medit sehingga apa di sholat? laman bingung kalau Islam itu menghadapi Islam Indonesia mengatakan pokoknya saking pinternya hukum, saking pinternya ngelah, pokoknya hukum Islam ini mengharapkan semuanya rasul, orangnya jaga ini, caranya cingkrang ini polanya sama Indonesia caranya sdakup itu, caranya sholat gaya itu, caranya wiritan mengakhiri tanpa di daerah, tidak jadi berlaku di kondang, Islam Indonesia sudah berlaku sampai pengamat itu bingung aku kan sering ketemu ulama-ulama Meccah, itu bingung menghadapi Islam Indonesia itu bingung aku juga mengatakan ulama siyah kemudian menurut saya, Pak Baha siyah itu kan menurut anda salah ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sahabat saya sahabat tapi anda umat anda masuk nerokok mergum buka aurat artinya gini ya Dewi Persi atau siapa saja artis-artis 7B itu ahli sunnah tapi tidak akan menutupi aurat tidak gelap akhirnya benar tapi auratnya tidak benar tidak mau mekah malian buat rasolat lah yang menutupi aurat jadi bingung jadi maksudnya lalu Indonesia tenang ya orang ayu-ayu kata ancak gak rukuh terawih mulai coplok menek kata ancak mulai damai gak mengharap rasolat lah berikut lalu aku gak ngerti ya aku sadar Islam Indonesia itu paling bingung ngadepi aurat wajah sikiyai orang itu bingung lana rukuhnya jadi setuju tapi gak jadi dia gak menganggap itu problem jadi itu kan lunya wakidah itu sunnah artis-artis yang belajar itu sunnah apa enggak sunnah sebut sohapat menurut dia Allah anhu tapi gak menutupi aurat wah itu rezeki ini tapi itu mikir lalu saya itu curiga kenapa gak bisa menutupi aurat apa jangan-jangan yukye ini rukin-rukin itu macam itu macam itu dianggap gak gak masalah jadi gak perlu ada solusi tapi memang aneh Islam ini tapi orang luar negeri orang karuan rasolat kok gaya pakaian ifah berikut kalau sama orang Iran yang rasolat itu berikut berikut orang Mekah yang rasolat lah berikut orang Indonesia yang rasolat lah lalu lebih kalau ini rasa jadi pengamat tapi anak pengamat kan bingung lah ada yang bayari ini fenomena apa lalu ini diwejek takok kalau ada yang bayari lalu ini diwejek takok kok dipanggap yang bayari itu hanya rezeki paham gitu terus ojo kesusu poin ini pesan kalau ngaji teman ini berdasar hadis sokhai dan kenyataan itu banyak janji Allah dan rasol orangku dukasil sak niki terus Konstantinopel dibuka setelah ratusan tahun semacam-macam katakan ini wawah kan dahulah akhirnya Islam nanti untuk penyuru dunia ini misalnya Islam untuk Indonesia setelah sekian ratus tahun ini mulai dari Australia di Australia ada kampung Ampel ngomongannya tidak ngomongan ala Surabaya bukan surinama ada orang seragen orang solotigo ini agamanya ya itu Islam ya rapati faham Islam tapi agamanya Islam yang bapaknya Islam jadi di Belanda tapi ngomongnya bosan Jawa tidak bingung di Belanda tapi ngomongnya bosan Jawa di Surinama di Belanda di Bapaknya menurut disana Amerika itu sudah dikabung Meduro ya berita gembira ya tenang ini saya penyakitkan seorang nanti menonton di Naksabandia dipimpin sekabani sesekabani itu di Naksabandia menyimpan apartemen di apartemen biasa Naksabandia dengan ribuan kita di apartemen yang berada yang berada yang berada naksabandia melaku yang berpengaruh ini tidak tahu apa melakukan apa yang berpengaruh ini kalau nanti Israel telafif tidak ada yang berjad yang melakukan ada yang ada yang berpengaruh ini ini telafif tidak ada yang berpengaruh ini yang ditulis yang ditulis yang tidak berpengaruh artinya kan nganti roh burda artinya kan ngalim orang terima roh burda sepengiran jadi Allah tidak akan berhenti menyempurnakan nurnya yang paling kasus itu di Swiss saja di Selandia baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana adalah yang membawa Ahmadiyya jadi itu agak unik hanya di dua negara itu pertama orang Islam itu pertama itu juga Ahmadiyya, jadi ketika Islam sana bermain ke negara yang lain loh kok nabinya satu di sana dua perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyya, jadi roh itu siap untung belum banyak jadi tidak ada tandingan yang memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyya tapi Arab Saudi tegas ya yang Ahmadiyya kan tidak boleh haji jadi kalau dia mau haji nabinya harus dikurangi satu karena jadi itu agak itu agak mengganggu Allah yang pertama untuk Islam yang ini percorona adalah orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang menanggalkan yang orang-orang yang yang warna dan Mbahku itu Mu'allaf yang Islam itu adalah zaman ini cerita Bukhari itu jenisnya Ismail jenisnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi bin Bardasbah di jenisnya itu orang Indonesia seperti bin Karmen Bukarlan Bardasbah itu adalah bahasa Arab jadi orang kondangnya itu itu putusnya orang Mu'allaf jenisnya itu Bardasbah dia anak Ismail yang berkirai dia anak Muhammad ada kitab-kitab yang ada di Al-Quran ya proses itu mungkin orang lain kalau tidak berkirai tenangan itu dimulai seorang yang berkirai ke susu itu ya berat oleh-oleh oleh seorang yang merjit tapi tidak cebloknya ya melejit juga maksudnya terjun apa itu tapi kita itu berkirai data-data kita tidak ada biografi ini kita seperti itu kepentingannya kita mau seorang yang berkirai seorang yang berkirai ini kan seperti itu kita menangis kita menangis kita jadi Bupati sampai kita ada pengajian kita ada izin kita ada pengajian saat ini wali pengajiannya Bupati Teko di Kapolsek Kapolsek tidak diundang ini sampai pengajiannya dalam zaman itu dibuka pengajian ini Bupati Gubernur sampai Presiden yang berkirai ini seorang yang berkirai tapi pengajiannya kita hanya membuka korupsi kita semua ini berkirai peristiwa bangkalan yang berkirai tidak ada izin tidak ada izin biasa terus ini kalau tidak ada izin itu kan dosanya putus asa itu juga dosanya ya keduanya ya biasa barang normal biasa kalau tangisi ke sini ada musibah ya biasa waj masak yang dosanya putus asa kan lucu yang dosanya ya korupsi ini kita sampai ke susu kita berkirai saat ini jepang ini fenomena jamaah taplik kita pun kuat lah di Belanda di kita pun kata lah orang islam di mana-mana kata kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlement dan sudah nyata jadi jadi sebagian parlement inggris itu beragaman apa? Islam mulai kata lah bos-bosnya ke islam kalau contoh yang satu-satu absur seperti ini yang gendak Lady Diana apa? Islam contohnya tapi kan gaya tidak bisa belajar tahu tidak bisa belajar ini orang islam sudah tidak tapi soal maksud saya tidak bisa tidak dapat tidak bisa tidak dapat jadi soal kalah tidak bisa kalah artinya yang mengerti saya memikirkan memikirkan ini saya seperti orang islam orang palestina itu kalah dari israel orang israel ingin mengenyakkan Palestina dari muka bumi, nanti seiki Palestina yura iso terenyahkan, artinya yura kalah artinya Palestina yura iso menang, tapi Israel juga tidak bisa menang, kota suci orang Kristen itu di Jerusalem, nyatanya sekarang tidak milik orang Kristen, malah tidak menang di Fatikan, sehingga tidak asal usul artinya tidak menang juga, kan mendingan Islam menang, meyakini kota suci ini Mekah, dan Mekah dikuasai Islam orang Kristen meyakini kota suci di Jerusalem, tapi dikuasai apa coba Yahudi, kan artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah, sementara tidak bilang orang Kristen kalah, mereka juga kalah kalau menuruti paham, tidak? yang peduli, kalau malah menghati cili, kan kita setan itu, kan sama-sama kalah itu biasa kalau anak yang meyakini kalah, kalau malah tidak lebih jajikan, Allah subhanahu saya peduli kalah katanya orang Kristen tidak sukses di kota suci, di tempat kelahiran Yesus, apa? Kristus, malah tidak ada di daerahnya, Francis, Suhtoti, bel-belan Yesus, apa hubungannya? coba, misalnya kota suci di Fatikan dulu nabi siapa yang disitu, ya? bingung, kan? bingung, kan? selahirnya ada di klub di, bingung, kan? itu kan sama-sama kalah kalau aku mikir, itu terprovokasi yang tidak tahu apa kita berlaku kita berlaku kita berlaku kita berlaku ada hadis yang suka ada 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 padahal nabi itu kan zaman itu nabi itu kan zaman itu itu ini hukum-hukum yang ringan ya ayuhaladzina amanuhelengilewong sing iman liyas ta'zinkumul laddina malakat aimanukum liyas ta'zinkumul laddina malakat aimanukum liyas ta'zinnah liyas ta'zinkumupaya jaluk izin jaluk pamit kumi sirakabeh ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial sopualadzina wa ngake malakat kangen miliki apa aimanukum pirapura kekuasaan sirakabeh minal abiti saing pirapura buddha walimail dan pirapura aman waladzina lanwa ngake lam yabluhukang uratumukawala dina alhulumak yang ngipi metu mani mingkum sayang sirwakabih orang-orang yang mendekati ngipi metu mani balik minat akhrar yang perempuan yang merdeka lalu wakarufu lalu bisa ngerti sopungake amronisa yang urusannya wang widok orang-orang yang sekeliling ngomkoyok coro kiai nu candalem nak coro majikan gak anak buah ikut selonang selonang lebu omayi majikan tiap hari ada aturannya salah samarat kudu jaluk izin yang telung waktu mingkob di sholat al-fajri siji sederungi sholat al-fajr wahinata do'u nala nalikani lepas sirwakabih siap bakum yang baju sirwakabih minat zuhiroti saking waktu zuhur ya waktu zuhri jadi bukaam yang dalam waktu zuhur wami mbak di sholat al-isya ilan saking sausit sholat isya salah suawrati lakum utawi kuwa itu ditelung awrat lakum kedua sirwakabih berasal iklan rafak khobaru muntada'in itu jadi khobarimu muntada'in wakudiroh 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 dan kira-kira bakdahu bakdal muntada'in muudafun muudafu wakumah muudafun muudafun khobaru muntada'in mim muudafun wakudiroh 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 kira-kira bakdahu wakudiroh 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 orang itu punya privasi keluarga dulu zaman nabi itu membuatnya enak misalnya ada orang suami istri ada orang pas buka aurot macem-macem dan itu ini unik Qur'an bakas berat urusan perang urusan futuhat itu bakas etika yang ringan urusan cara masuk khasnya Qur'an terus tidak pernah menyepelekan barang meskipun dianggap meskipun sudah menguasai Islam itu Umar tetap mikir sampai sholat Islam tidak ada tidak ada perasaannya tidak ada tidak ada ini etika-etika misalnya anak yang besar oleh ibu anak yang memak balik wakudiroh oleh kamar . seorang yang seorang yang yang selalu yang memastikan alat budak-budak atau pembantu ilmah malik itu berpura-pura budak yang mencari jilat-jilat juna kuno-pura dosa di dalam mancing, aliku mengatasi siswa kabe biwai ristik zanin, klantampu pamit tapi bak dahuna, saat itu adalah waktu itu, eh, bak dahukat, saat itu saat itu adalah saat itu kadang salah yang tua, karena waktu yang melewati, saya meladar, itu salah itu, paham ya berpura-pura kabe, itu sering melewati kabe, melewati kabe, aliku mengatasi kabe, kalau dikutek, banyak gugung berpura-pura kabe, ala, kita ada yang kita lihat, ini bukan senang juta, kita berpura-pura kabe, kalian bepura-pura kabe, yang kita lihat dan kita tuh mengatasi sebagian yang kita lihat, dan jumlah itu, adalah jumlah yang mengatasi itu, untuk menarik, milik dari belakang, dan ini dalam jumlah kapal, saya mengatasi, orang yang merahai dan menarik, orang yang terakhir, yang termasuk dikenalkan, yang pernah berpura-pura di dalam ayat, iya, berpura-pura ayat, saat hal ini cantik kita akan selesai di umri kol-khilang kita akan selesai dan kita akan jadi kita akan belajar untuk menurut saya kita pakai bernyataan apalagi itu kecari nah tetapi ini sainai, sapa anasuh manusia menganggap sepilih dari target istidani yang di dalam jaluk izin wa'idha ba'ala wa'ala nalikani tumeko sopa ala atfal ibarapura cacilik mingkum sang siro kabe'i wal ahroh nak cacilik wis tumeko alhulu ma'ing umur balik falyastak zinu mengkudu jaluk izin sopa atfal fi jamil awkot yang dalam sebagainya waktu jadi kena dianak wis balik ikum lebu masuk kamar kudu jaluk izin kamar stak zanak kaya oleh jaluk izin sopa ala dina wangakek mingkup lihim sangi sepilih orang kabe'i sepilih periode ini ayat akhrar tapi ya lu izin wang semerdeku alkibar yang gede-gede katalika kaya mengkini yubayinu jilasna sopa allah wa'ala kumani sayur kura kabe'i ayati imra pura ayati allah wa'awati allah iwa alimu tersing pirsa hakimu tersing bijak jadi gama'an ini wang kepengen melebu wang masya anak mdwe itu gak wis umur balik itu melebu metu kudu izin tapi ayat itu dimansuh orang kudu tapi dari ulama, orang manso tapi wang nyepelek nah aku cerita lucu ini cerita lucu dunia wali dunia wali yang sangat-sangat aku nganti kancing nabi ini di Mekah itu jadi wali zambil yang terkenal wali yang tidak jatuh itu itu keperiode ini yang orang ianah keperiode-periode ini kira-kira saking aku lompat guru mat guru dari saya itu ada seorang alim alamah itu populer itu anak ayu hari ini santri itu yang nakal semuanya bongson diwe anaknya wang alim ayu itu diinceran berkirannya jadi mantu kiais langsung jadi kiais melejit nasabnya itu cangkoan kan beres timbang kayak nasab diwe kan repot cangkoan kok anaknya dicelok gus dicelok ini kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih ini kok karena orang Mekah itu melebu anak ini Jawa kan enak melebu itu ibu-ibu nyila palu buharit kan bisa Mekah kan gak bisa satu saat ini bisa melebu dapur itu anak ini jadi tukang Banyu akhirnya jadi tukang Banyu yang meriah kan orang ada yang ada PDAM orang ada macam-macam ibu-ibu adalah Banyu nah Banyu itu kan ekstrim tenang kelasnya ditorong di Jero Jeding padahal Jeding uang paling rawan bukan apa akhirnya roh ini roh ini pas gajil baban, mereka pas dan macam-macam nakal loh santriku nakal Banyu ini murah saya seneng aja bergul Banyu ini murah Banyu ini murah khusus wadulnya ada masyarakat dia lihatnya dia lihatnya ada kepentingan dia mau kepentingan apa melebuni sesuai saya paham bergurau wali bergurau indikatornya nggak bener yang bagus dia kan aneh saya ditakui cuma nanti kepingin jadi mantuku gampang wali saya mah wali sholat awal nggak oleh lodang hari ke-40 langsung tak rapi tenang sholat yang setar setar sholat awal 40 hari nggak tahu lodang itu yang tiang Mekah asik sholat pertama ya demi cewek sholat kedua ya demi mantu kiais ketiga sampai berhari-hari hari ke-10 itu suaras mulai mengasik mulai masyur ini penting jadi makanya masyur ibadah pertama itu itu ikhlas makanya masyur ini mah wali 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 kecil itu melarat wali kecil itu melarat dunia ini bapak itu akhirnya pakde pakde ini wasi-wasi ini bapak itu satu-satu cara untuk makan gratis itu nak melebu yayasan jadi cewek itu kududududak kok yayasan bentuk makan akhirnya dipondoknya tapi yurah ikhlas pertama gue mau makan kayak rugin ngaji pertama ngidari bujun sholat nggak ngajinya sampe kan butiran ngomongan sholat gak ikhlas diwik paham ya gak ikhlas diwik hari ke-10 mulai membaik ke-20 pas hari ke-40 wali tetap sholat diparani mbak saya digandeng 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 tidak mulai ayo mulai ayo mulai apa sih ya mulai ya rapi hari ke-40 jadi wali kita akad sampai anakku ngajinya uang saya sholat ya mbak ijali anak maksudnya ngamuk dan tersinggung ngajinya uang saya sholat ya mbak ijali anak jamaah patang puluh dinaku saya opa aku bebas sampai rokok malah malah saya difatwani maksudnya di riwayat khadis orang yang jamaah muda 40 hari tanpa lodang itu kutiba baru atanisi baru atun minan baru atun minan nifat 40 hari jamaah ini 40 jamaah di medina ini sholat apa arba ini terus dari dini seminggu itu ini jatah kok yang jelas naki yakin kitab-kitab patang puluh ya patang puluh dino tapi khusus medina arba ini apa seminggu apa itu patang puluh sholatan patang puluh sholatan buatan patang puluh dino semua ini saya debat malah debat saya suka tahu orang malah malah menengah menengah saya kajik sejarah ini hadis sholat arba ini ada ada malah debat panjang malah bareng ketemu kia ini santri banyak uang sholat anak izin sholat jam patang puluh dino itu terbebas seorang yang merokok seorang yang terima terima anak seorang yang terima seorang yang terima seorang yang terima barang mulai saya memohon ternat aku jauh aku pede mantu yang ikhlas hahaha 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 tapi akhirnya gelap juga jadi akhirnya mertuanya untuk mantu ikhlas ini baru ikhlas tetap hahaha hahaha jadi sebalik kanan berarti ikhlas akhirnya aku mau ikhlas akhirnya akhirnya kanamiku gelap seorang yang ini tidak sesuai rencana hahaha tapi berhasil betapa baru ikhlas jadi ikhlas itu harus dilahat mbak maksum itu bapak ini nanti ngaji dengan kajian dengan sarang nanti ngaji dengan keluarga ini mbak maksum sering digoselok ini mbak maksum abai bali maksum yuk janji ini mbak maksum ini sering digoselok antar kiai orang kiai juga seneng wiridhan jadi aku jarang wiridhan tapi orang wiridhan terus orang wiridhan orang yang wiridhan ya orang yang wiridhan tiga jelok kaya mu tidak bersholat di wiridhan suwi padum santriniakeh aku isen sampai melayu nah aku terang-terangan daripada demi santri ada orang wiridhan sebetulnya orang yang wiridhan terus mbak saya jawab iya aku pertama wiridhan ini demi santri seorang aneh cah dintaini wong akeh kok gak wiridhan suwi-suwi ya lali lapas laliku ikhlas masyur udah wibah maksum jadi sementing pertama wiridhan demi santri maksudnya ini mami santri yang mau nambah ini salam pelenceng ini kedua ibu suwi-suwi lali lapas laliku ikhlas iya pertama suwi-suwi laliku lapas laliku ikhlas ini masyur tolap nalilma liwairillah faba'iyyakuna illa lillah jadi uang itu motivasi pertama ikhlas dilatih terus suwi-suwi ikhlas pertama sholat jamaah demi cawedak itu sampai hari ke-10 sepuluh berikutnya keranjinan di jamaah sesuai asyik sampai tersinggung ketika apa dijalin itu cawedak saya pertama ngayai mungkin roh kepingin latihan pidato rukin kepingin roh jadi mubal itu hasilnya iya lah akhirnya aku ngajir aku bayi ikhlas terus moh diwi terus suwi-suwi rapayu diwi tenan hahaha ya awal aku ikhlas tenan nah aku bayi ikhlas diangkat pengiran bayuman nah apasih aku bayi apa ikhlas jadi ikhlas itu ya proses jadi kabih ini apa proses orang-orang yang bilang yang menggambil ini ngayak anak melebuah saya pamit lah pamitnya santri mau pikir anak bertamu tak tidak roh akhirnya saya bayi bu banyak kasil ini itu kondang tenan cek gue bakul banyak jamaah patah dibebas dengan rokok baru itu ikhlas anaknya kiai wah kondang tenan tapi orang-orang yang mengalami mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh